Intro Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut Jika kalian suka dengan pembahasan ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga tombol lonceng Siapkan kopi kalian terlebih dahulu supaya bisa menemani saat menyimak pembahasan ini dan selamat menyaksikan Belajar tentang sejarah, apalagi sejarah negeri sendiri semestinya menjadi hal yang menyenangkan Namun banyaknya literatur yang terlalu serius menjadikan orang menjadi mundur teratur Hadirnya novel berlatar belakang sejarah pun menjadi sebuah angin segar Membaca fiksi yang berbalut dengan fakta sejarah adalah hal yang menyenangkan bagi saya Setidaknya hal seperti ini membuat otak saya yang lodinya lama menjadi lebih bisa menyerap dan mengerti tentang kisah yang sudah terjadi di masa lampau Demikian pula yang saya rasakan ketika mengunyah novel demi novel tentang perjalanan hidup Gajah Mada Sang Mahapati dari kerajaan besar yang pernah berdiri di Bumi Nusantara Dengan rata-rata 3-600 halaman perbukunya Langit Tresna Hariadi Sang Penulis Mampu membuat saya bertahan untuk bisa menikmati lakon yang dikisahkan dari lembar ke lembar sampai tuntas tak bersisa Novel Gajah Mada ditulis oleh Langit Tresna Hariadi sebanyak 5 seri dan masing-masing serinya menitik beratkan pada sebuah cerita perjalanan Gajah Mada Sejarah di mana Gajah Mada dari awal mula dia menjadi prajurit berpangkat bekel hingga menjadi seorang Mahapati yang terkenal dengan sumpah palapanya untuk menyatukan Bumi Nusantara di bawah satu kesatuan Komando Kerajaan Majapahit Seri pertama novel ini diberi judul Makar Dharma Putra yang mengisahkan bagaimana Gajah Mada Muda yang kala itu masih berpangkat bekel memimpin sebuah pasukan elit Majapahit yang bernama Pasukan Bayangkara Berbekal kepandayan, keterampilan dan ketepatan mengambil keputusan Akhirnya Gajah Mada dan Pasukan Bayangkara berhasil menyelamatkan Raja Jaya Negara dari pembunuhan sekaligus menggagalkan usaha kudeta yang dilakukan oleh Rakuti dan kawan-kawan Cerita perjuangan yang seru di seri perdana ini juga dibumbui dengan kisah-kisah pengkhianatan yang terjadi baik di tubuh kerajaan maupun di tubuh Bayangkara sendiri Ditambah dengan konflik percintaan dari seorang Sekar Kedaton kepada salah satu Dharma Putra Pemberontak Apalagi kehadiran sosok misterius yang selalu membantu Gajah Mada dalam keadaan yang terdesak semakin membuat cerita semakin menarik Seri kedua Tahta dan Angkara merujuk pasca Raja Jaya Negara mangkat setelah diracun oleh Ratanca Tahta yang kosong sepeninggal Raja harus segera diisi dan dicarikan penggantinya Jaya Negara memiliki dua orang adik perempuan yaitu Diah Gitarja dan Diah Wiat Keduanya adalah calon yang memiliki hak untuk bertahta menjadi ratu Namun sayang gemerlap dampar ke Prabon mampu menyilaukan mata siapa saja untuk berkuasa Dengan memanfaatkan Raden Cakradara dan Raden Kudamerta sebagai tunangan masing-masing calon ratu Agar kejadian buruk tidak menimpa maja pahit Gayatri Sang Ibu Suri yang sudah menjadi biksuni kala itu Memutuskan untuk menerima saran gajah Mada agar mau bertahta sementara Buku kedua ini cerita semakin seru dengan hal-hal yang tidak terduga Bagaimana Telik Sandi Bayangkara lincah menggali informasi dan kenyataan yang tidak terduga Bahwa Raden Kudamerta ternyata telah memiliki anak istri Dan bagaimana istri Ratanca Sang Pembunuh Raja Jaya Negara Ikut ambil bagian dalam pusaran perebutan kekuasaan Seri ketiga memegang rekor paling tebal hingga lebih dari 600 halaman Dengan mengusung judul Sumpah di Manguntur Selaras dengan banyaknya halaman, seri ini mengusung lebih dari satu konflik Dari hilangnya dua pusaka kerajaan yang sangat penting bagi kerajaan Majapahit Kedatangan kapal Aditya Warman dari kerajaan Dharmas Raya Yang dikhawatirkan menuntut haknya atas tahta kerajaan Yang akhirnya dimiliki bersama oleh dua bersaudari Diyah Gitarja dan Diyah Wiat Hingga adanya laporan Telik Sandi yang melihat adanya upaya pemberontakan di wilayah Sading dan Keta Lagi-lagi gajah Mada yang kala itu telah menjadi patih dengan sumpah palapanya Mampu mengatasi segala hal yang terjadi dan mengancam keutuhan kerajaan Majapahit Dengan banyaknya konflik yang terjadi Sekali lagi saya harus mengakui kehebatan langit Kresnaharyadi Yang begitu mahir menjalin cerita-cerita yang sepintas tidak berhubungan menjadi nikmat dikunyah Dan tidak terasa buku tebal yang cukup membuat pingsan Jika dilemparkan ke kepala para koruptor itu pun sudah mencapai halaman terakhir Buku keempat juga adalah seri yang menarik karena mengangkat tentang perang bubat Yang kejadiannya lumayan kontroversial tergantung dari sudut pandang kita Dengan seri yang berjudul Sangat Turangga Paksawani Yang mengisahkan tentang gajah Mada yang sekarang sudah menjadi Mahapati Bergelar San Maha Mantri Mukiara Krian Mahapati Empu Mada Yang dimana beliau sangat terobsesi untuk bisa menyatukan seluruh kerajaan di bumi Nusantara Di bawah kerajaan Majapahit Selain membuat wilayah Majapahit menjadi lebih besar Hal itu juga diharapkan akan mampu membendung kedatangan kerajaan Tartaria Di lain sisi Sang Raja saat itu Hayam Muruk Yang berniat mencari seorang permaisuri benar-benar jatuh cinta Dengan kecantikan putri Raja Sunda Galuh Yang bernama Diah Pitaloka Sunda Galuh sendiri adalah kerajaan yang menolak bergabung dengan Majapahit Dan hal itu membuat gajah Mada gusar Karena Sang Raja Hayam Muruk justru berniat memperistri sekar kedatonya Dengan keculasan pihak-pihak tertentu Maka terjadilah perang bubat yang menewaskan semua utusan kerajaan Sunda Galuh Tak terkecuali Raja, Ratu dan Diah Pitaloka sendiri yang memilih untuk lampus Gajah Mada pun menjadi pihak yang disalahkan dan untuk mempertanggungjawabkan semuanya Dan kemudian dia dicopot dari jabatannya sebagai Mahapati Seri terakhir diberi nama Madakaripuraha Mukti Moksa Seri ini mengisahkan tentang gajah Mada yang mengasingkan diri di sebuah tempat terpencil Dan menghabiskan waktu menjadi orang biasa Namun seiring waktu berlalu ternyata Majapahit kembali memerlukannya Dengan tidak adanya gajah Mada sebagai Mahapati Ternyata berpengaruh terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah kekuasaannya Banyak yang ingin memisahkan diri karena menganggap Majapahit tanpa gajah Mada Seperti ayam jago tanpa taji Atas dasar rasa cinta terhadap negaranya Gajah Mada pun kembali hingga akhir hayatnya Membaca seluruh rangkaian cerita perjalanan gajah Mada Membuat saya serasa masuk ke dalam lorong waktu di masa lampau Cara bertutur Langit Kresna Haryadi yang runut dan rinci Dengan catatan kaki yang sangat membantu Membuat saya menjadi lebih nyaman dalam membaca Langit Kresna Haryadi juga adalah seorang penulis yang selalu ingin belajar Mengetahui ada kesalahan sejarah di buku pertamanya Membuat dia semakin berhati-hati dan mendalami literatur Serta mencari referensi yang lebih terpercaya Mengunyah fiksi berbalut fakta sejarah memang mengasihkan Selain mendapat cerita kita juga bisa belajar kembali Namun akan lebih baik lagi jika kita juga membaca sejarah sebenarnya Agar bisa memilih dan memilih agar tidak keliru fiksi dan fakta Apapun kisah tersebut Gajah Mada adalah pahlawan Seluruh tindakan yang dilakukan adalah demi kejayaan negaranya Seluruh nafasnya dan juga hidupnya Dari beberapa referensi disebutkan bahwa Sang Mahapati ini tidak memiliki garwa Agar dia bisa mendarmabaktikan seluruh hidupnya untuk Majapahit Masih adakah seorang negarawan seperti Gajah Mada di era sekarang Yang tidak sekedar gemar berebut jabatan, pangkat dan kekuasaan dengan cara apapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!